Hai Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa wa teriyati ajma'in fiqal wa wakti ma'in nomor 100 Hiroi, suhidak, loruh, ayaman Bismillahirrahmanirrahim Antarladi asraktal anwaro fiqlubi awliya'ika hatta ngarofuka wa wahaduka Engkau lah wahai Tuhan yang telah menerbitkan cahaya-cahaya di hati para kekasihmu Sehingga para kekasihmu itu mereka mengetahui mu, makrifat kepadamu, dan memaha esakanmu Engkau lah dat, wahai Tuhan, yang memancarkan cahaya-cahaya di hatinya para kekasihmu, para walimu Sehingga para walimu itu mereka makrifat kepadamu, mengetahui mu, dan memaha esakan dirimu Engkau lah dat, engkau lah Tuhan, dat yang menghilangkan ketergantungan Dari hati kekasih-kekasihmu Engkau lah dat yang menghilangkan ketergantungan di hati para kekasihmu Sehingga mereka tidak cinta selain kepada dirimu Dan mereka tidak mengungsi mencari perlindungan kepada selain dirimu Engkau lah dat yang menghibur para kekasihmu Manakala alam semesta ini menggelisahkan mereka Engkau lah penghibur para kekasihmu Manakala alam semesta ini menggelisahkan, berusaha membuat gelisah mereka para kasihmu Jadi pada ini Tidak bingung Antal lati asraq tal anwar fikulu bi awliya ika Engkau lah dat, ya Tuhan Yang telah memancarkan cahaya Di hati para kekasihmu, para walimu Jadi para wali itu hatinya terang beneran Karena oleh Allah dipancari cahaya Allah yang memancarkan cahaya itu Dengan hati mereka terang Hata ngarafu wawahaduka Hata ngarafu wawahaduka Jika mereka bisa mengarifat pada Allah Dan memahasatukan Allah, mengesahkan Allah Hanya menyembah Allah, tidak musrek Bertauh itu Karena gerisuk pulang ajarin wiridan itu Dengan berkah Guruku Terangilah dadaku Bukakan hatiku Terangilah, terangkanlah dadaku Dada itu maksudnya jiwa, hati Ini makrifat, terang Karena agama itu Hanya bisa diterima Pada dada yang luas Dan Apa yang jenis hati yang Dada yang luas dan hati yang terang Nah luasnya dadanya Maksudnya jiwa itu perumpamaan Masa orang-masing orang berbeda Makin luas dadanya Makin terang hatinya Makin faham agama Makin sempit Yang sempit itu Yang paling sempit itu siapa? Yang tidak bisa menerima Islam Tidak bisa menerima iman Yang paling gelap kulitnya siapa? Yang tidak mau iman, tidak mau Islam Itu hatinya gelap kulitnya Kebalikannya yang terang-beneran siapa? Ya orang-orang yang beriman Semakin terang ya semakin dekat dengan Allah Maka disini Ibnu Atta Asandari Mengungkapkan Engkau lah wahai Allah Dat yang Membuat Yang menyorotkan Atau Apa ya Bina'imu Apa kalimatnya Yang Memberikan Apa ya Yang menerbitkan cahaya Di hati Kasihmu Sehingga Kasihmu para wali itu Ma'rifat-ma'damu Mengisahkan Tuh Negeri Sukumul kan ajarinya Ya dimulai dengan itu Mengayati proses penciptaan itu Ya lah Nurai Kanjian Nabi Dari situ nanti Udah dapat Udah bisa memahami Udah bisa mesra Terang-benerang Wali kutub Seandainya tidak wali kutub Ya enggak apa-apa Minimal wali murid Maling orang tetap islam imanan Nah itu-itu Saratnya itu Hati kita Hati kita kan Pikiran kan termasuk Bagian dari hati Jangan terlalu banyak Memikir dunia Kan gitu Karena dunia dan akhirat itu Seperti Utara dan selatan Kalau mau ke utara Ya enggak mungkin ke selatan Kalau ke selatan Enggak mungkin ke utara Tuh Dan engkau lah yang menghilangkan Ketergantungan Kepada Makhluk Di hatinya Para kekasihmu Allah itu Menghilangkan Di hatinya Para kekasihnya Rasa Ketergantungan Kepada Makhluk Allah Hatta Maksudnya hanya tergantung Kepada Allah Tidak mau bergantung Kepada selain Allah Hattalam yuhibu siwaka Walam yaw jauh Ilal gairika Mereka tidak pernah cinta Kepada selain Allah Karena mereka tidak pernah tergantung Karena mereka tidak terikat Kecuali kepada Allah Dan mereka Tidak pernah mengungsi Maksudnya berlari Mendekati Mengungsi itu kan Mencari tempat aman Tidak pernah merasa aman Kepada selain Allah Karena merasa aman Hanya kepada Allah Dan Allah itu Selalu ada Jadi aman terus Tapi merasa aman Karena uang Pas tidak ada uang Ya Merasa tidak aman Jadi yang menghilangkan Itu Allah Nah supaya dihilangkan Itu ya berdoa Dan berusaha Kalau yang menghilangkan Ketergantungan kepada Ketergantungan kepada Makhluk di hati Para kekasihmu Ya para kekasihmu Itu mereka Engkau hilangkan Dari hatinya Ketergantungan kepada Makhluk Karena mereka Memohon kepada Makhluk Nah mereka Berusaha keras Untuk Seperti itu Sehingga Engkau anugerahkan Hilangnya Ketergantungan kepada Makhluk Di hati mereka Ini jangan Oh waliki Ya Ya Semua orang kan Boleh memohon Pada Allah Untuk menjadi wali Jadi wali Juga gak apa-apa Yang penting Kepengen jadi wali Itu berarti cinta wali Cinta wali Berarti wali itu Di surga Berarti kita Ikut ke surga Kan gitu Yang penting Membantu wali Yang penting Yang gitu Jadi Ketergantungan kepada Selain Allah Itu ya Mari mati Itu tadi Itu Kaitannya dengan Karena kita itu Seneng dunia Kalau kita gak seneng dunia Ya Kita gak tergantung Wadah mahal Orang yang tidak seneng dunia Itu lebih mudah Membebaskan diri Dari segala macam Tahayul Dan Keterkekangan itu Padahal Tauhid itu pada prinsipnya Adalah Kebebasan jiwa Pembebasan Cintanya bukan penjara Penjaranya dunia Bebas seperti udara Ini Kira Gampang Bismillahirrahmanirrahim Jadi itu Para wali itu Sifatnya Dari sini kita bisa pelajari Sifatnya itu Hati mereka itu Penuh dengan Terang-benderang Cahaya Ini perumpamaan Kok terus nanti Wali Terus Temu wali Wali sini Coba tak Lihat Hatimu Dioperasi Enggak ada cahayanya Orang Cahaya rohani Yang kedua Tidak ada ketergantungan Kepada selain Allah Sudah dihilangkan Sama Allah Antal mu'ni Sulawum Hayesu Tauhassadhum Al-Ngawalim Ngolah yang menghibur Menghilangkan juga Bisa juga menghilangkan Engkau lah yang menghibur Para kekasihmu Ketika alam dunia ini Alam semesta ini Berpotensi untuk Menggelisahkannya Meresahkannya Dan itu Dunia ini kan Panjang dunia ini kan tempat cobaan Ya tak Dunia ini kata Rasulullah Memang tempat cobaan Semua orang Panen cobaan di dunia ini Orang beriman Gembira dengan cobaan Tidak merasakan Alainna awliya Lakhavun alaihim Alam yajanun Orang yang imannya sedikit Ya merasa menderita Apalagi orang yang tidak beriman Karena di dunia ini penuh cobaan Jangan berharap Kalau di dunia ini tidak ada cobaan Masalahnya cuma Jari ebit keada Tinggal bagaimana kita menghayati Kadang-kadang itu Orang kita merasa waras Padahal sebenarnya kita itu Kalah dengan orang-orang gila Orang gila itu pusing Tidak merasa Tidak gembira Kecuali gilanya gila sedih Kan tetap tertawa-tawa Kita pusing Mengeluh Orang gila tidak pernah mengeluh Berarti kita Sengisari orang gila Nah Allah yang menghibur Kan itu Maka istilah mereka itu Mereka itu berteman dengan Allah Bersahabat dengan Allah Ya tentu lewat para guru Sampai Rasulullah Kan gitu Maksudnya Maksudnya Allah disini itu Ya lewat Rasulullah Kan gitu Aku jakum Rasul Kan gitu Aku jakum Rasulun Min ang fusikum Dari jenis Kalian dari jenis Dari manusia Bukan molekat Bukan apa-apa Itu bisa Mengandung pelajaran Ya kalau kita Tidak sejaman dengan Rasulullah Ya Rasulullah kan Menyediakan ganti-ganti Dari Masa ke masa Yaitu para ulama Al-ulama Warasatul Ambiya Ya itu Rasul kita kan Ya kita Maksudnya Imam Shafi Kalau pengen melihat Rasul Beliau Menemui gurunya Yaitu Imam Maliki Imam Malik Melihat Imam Malik Melihat Rasulullah Karena penghayatan seperti ini Dan benar-benar melihat Rasulullah kan gitu Bukan kok Imam Shafi Menganggap Imam Malik Sebagai Rasulullah Bukan Karena itu Imam Malik kan Gurunya Salah satu gurunya Yang terpenting Imam Malik kan Penerusnya Nabi Jadi Utusannya Nabi kan gitu Utusannya utusan Nah itu Jadi karena Yang Yang Dijadikan sahabat Hanya Allah Yang lain itu Enggak dianggap Maka Allah selalu menghibur Karena terlepas dari Sunatullah ini Dari Kepedian Dari Sedihan Macam-macam Dia dapat Cobaan Yang dilihat Bukan cobaannya Tapi dilihat Yang bikin ini Allah Dan bikinan Allah Enggak ada yang keliru Enggak ada yang salah Enggak ada yang buruk Semua baik Meskipun sakit Caranya misalnya Sakiman dicubit oleh Mbak Nejambul Mbak Ibu Agas Sakit Tapi karena sakiman itu Sayang Cinta Semakin jiwitnya Kayang Semakin seneng Kan itu Sewaking seneng Ya kalau sakiman Tempiling Akis kita menek Ini Presetan Misalnya Ya begitu juga Para wali Mengayati itu Mengingat Allah Yang dilihat itu Bukan makhluknya Tapi Allah Makhluk Allah Makhluk Allah Kata Baik Karena Semua yang terjadi Adalah Af'ngalullah Perbuatan Allah Terus Tidak Kedan Wallah Fikra Wallah Alhamdulillah Alhamdulillah